Hai Indonesia, tidak hanya mengelontorkan Oppo Find X2 dan X2 Pro, Oppo juga melengkapi lini smartphone tersebut dengan menghadirkan Oppo Find X2 Lite. Smartphone 5G kelas menengah ini dipacu dengan SOC Snapdragon 765. Oke, sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar kalian dapat update dari gadget hari ini. Pertengahan bulan April ini, Oppo melengkapi Find X2 Series dengan menghadirkan Find X2 Lite. Smartphone ini meluncur resmi di Portugal, dan saat ini perangkat tersebut sudah nongkrong dalam situs Oppo. Meskipun membawa ML-ML Lite, Oppo meramu smartphone tersebut dengan panel OLED berukuran 6,4 inci dan membawa resolusi Full HD+. serta aspek rasio 20 banding 9. Tampilannya mendukung refresh rate lawas, yakni 60Hz. Meskipun begitu, Oppo Find X2 Lite sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5 dan punya pemindai sidik jari di bawah layar. Dengan panel OLED, Oppo mengklaim bahwa layar smartphone ini mampu menampilkan gambar dengan jelas. Bahkan, ketika sinar matahari yang cerah, kecerahan maksimum dalam operasi harian adalah 60 nit. Perangkat ini memiliki bentuk yang ringan. Beratnya hanya sekitar 180 gram dengan ketebalan 7,6 mm. Untuk chipsetnya, Oppo mempercayakan Snapdragon 765 yang menghadirkan koneksi 5G dengan model ganda. Chipset ini juga telah dipasangkan RAM sebesar 8GB serta penyimpanan internal 128GB. Oppo Find X2 Lite hadir dengan fitur Smart 5G yang dapat beralih dengan mulus dari jaringan 4G ke 5G. Begitu juga sebaliknya. Tentu saja, fitur ini membantu untuk mengatur konsumsi daya yang dikatakan dapat meningkat hingga 30%. Sementara, bagi konsumen yang hobi memotret, Find X2 Lite punya kamera depan 32MP dengan aperture 2.0 yang dimuat ke dalam poni berbentuk tetesan air. Di bagian belakang, ada pengaturan quad camera dengan lensa utama 48MP, lensa makro dan lensa wide 8MP, lensa monochrome 2MP, dan lensa portrait untuk bergaya retro 2MP. Datang sebagai smartphone kelas menengah, Find X2 Lite telah dibekali baterai 4025mAh. Selain itu, Oppo juga telah menyelipkan dukungan pengisian cepat VOOC 4.0 yang mampu mengisi baterai 50% dalam waktu 20 menit. Smartphone ini berjalan dengan Android 10 yang berbaju color OS 7. Saat ini, Oppo lebih percaya untuk memasarkan X2 Lite pertama kali di pasar Eropa seharga 500 euro, atau sekitar 8,3 juta. Meskipun begitu, Oppo masih belum mau merilis lebih rinci ketersediaan perangkat barunya ini. Ada dua pilihan warna yang ditawarkan, yakni Pearl White dan Moonlight Black. Dan mau tahu spesifikasi lengkapnya seperti apa? Berikut spesifikasi lengkap Oppo Find X2 Lite. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, tinggalkan like dan jangan lupa subscribe untuk terus dapat informasi mengenai gadget terbaru hari ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Daaaah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!